Pemirsa menjelang berakhirnya masa Kabinet Indonesia Maju, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan bahwa program-program prioritas di Kementerian Pertanian akan tetap berlanjut. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan meskipun sisa masa jabatan Kabinet hanya satu bulan, namun program-program prioritas akan tetap dilaksanakan oleh jajaran Kementerian. Amran Sulaiman menyebutkan bahwa kebijakan yang diambil dengan cepat dan tepat bisa memberikan dampak signifikan pada sektor pertanian. Ia memberi contoh keputusan penambahan pupuk dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton yang langsung dinikmati oleh petani di seluruh Indonesia. Program ini diputuskan dalam waktu singkat, namun efeknya dapat dirasakan oleh para petani. Program itu biasanya tetap berlanjut. Itu menteri kan, itu hampir tidak pernah terganti, yang terganti kan orangnya. Jadi kami yakin karena dirijen kebawah sudah mengetahui program ini. Pasti ini dilanjutkan, kami yakini. Tetapi bukan cepat atau lambat. Kalau kita mengambil kebijakan yang tepat, 5 menit pun bisa berpengaruh pada produksi. Contoh, pupuk kemarin oleh Bapak Presiden, kita putuskan ditambah 2 kali lipat. Dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton. Keputusannya kan 5 menit, 10 menit. Selesai. Tapi dampaknya adalah seluruh Indonesia menikmati, petani kita menikmati. Dan petani berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Itu salah satu contoh. Jadi jangan kita membuat program bekerja karena ada agenda pribadi atau agenda kelompok.